Pemirsa pemakaman warga Salma Jalengkai yang menjadi korban gempa Cianjur diwarnai isak tangis keluarga. Korban meninggal tertimpa longsor dalam perjalanan pulang usai menghadiri pertunangan anaknya. Isak tangis anak dan keluarga mengiringi pemakaman ASEM Budi Hendra. Salah satu korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. ASEM yang merupakan warga asal desa Dawan Kecamatan Dawan Majalengkai tertimpa longsor saat melintas mengendarai spera motor di jalur Cipanas. Saat itu korban dalam perjalanan pulang kembali ke tempat kerjanya di Tangerang setelah menghadiri pertunangan anaknya. Kabar itu baru diterima keluarga korban pada Jumat pagi setelah Polres Cianjur memberikan informasi identitas ASEM melekat di salah satu jenazah yang ditemukan. Hari Mingguan kan tunangan anak, menghadiri anak tunangan. Pas Senin pulang, jam 8 pulang ke Tangerang, tujuannya ke Tangerang. Pas biasanya kan kalau kalau pulang, di perjalanan suka ngisi kabar, ini lagi ngopi, lagi di sini, kita suka iskirahat di sini. Pas tanggal jam 5, pas di kawan, bahwa udah nyampe mana, nggak ada jawab di ceklis, ceklis satu. Data BBBD hingga Jumat petang, sebanyak 310 korban meninggal sudah ditemukan. 9 korban diantaranya merupakan warga yang melintas di lokasi Tanah Longsor. Proses pencarian korban terus dilakukan, karena masih ada 24 orang yang dilaporkan hilang. Dari Majalengka Jawa Barat, Mwabat Jenny Johadi, AI News, melaporkan.